hai 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 ya siapa yang tidak iri melihat seorang pengacara dari kampung wakman Paris bisa gini tiap hari di Koliwing bisa membuka jika pelapan outlet bisa menangani perkara-perkara kolomerat ya irilah itu aja deh ya udah saya lah satu-satunya pengacara yang berani membela seorang istri desirnya yang lain pada nggak berani saya berani dan saya selalu berani saya nggak pernah mengejut saya itu aja saya tidak salah apapun orang saya membela istrinya membela disirego ya saya nggak bisa beracara my God semua perkara kakak dunia ini gue yang pegang saya udah bersidang di Singapura di Indonesia semua perkara born internasional saya yang pegang hai kok lihat saya semua jurus prudensi semua perkara kakak gue yang pegang lihat perkara kakaknya sinar emas miliaran dolar dia perkara-perkara Prabowo Subianto yang udah deh dia hampir semua perkara kakak Indonesia ini perkara bisnis gue yang pegang nggak bisa beracara dia cuma pengacara tidak kalau saya hampir kalau kalau lihat apa Prayogopang esu keluarga sitar emas BCA BCA klien saya Bang mayapada aduh banyak banget hampir semua jurus prudensi perkara-perkara kakak itu keluar dari perkara yang pot man pegang itu makanya saya kaya murni dari pekerjaan saya tidak pernah melanggar podeti untuk menipu klien gitu loh lihat semua perkara bisnis internasional gue yang pegang ya kok dibilangkan beracara saya malah ngajar sudah begitu banyak udah ribuan aku kasih tidik orang mengunturkan diri ya gimana berhak dia mempertimbangkan pakai logika loto ya sekarang apalagi mahkamah mau menyatakan tidak sah ya sudah udah dong kata siapa melekat upung yang bilang itu melekat udah nggak ada dengan putusan kasih mahkamah agung jangan lagi bilang dia nggak berani versi Oto itu pengurusnya sudah konsekuensinya tidak sah udah deh terserah kalian mau bilang apa yang jelas anggaran rasanya dinyatakan di dasar kan Oto itu kan dicuci berkan anggaran dasar ini berarti pengurusnya juga tidak sah putusan apapun yang diambil termasuk di waktu Ramadan yang cuma tiga bulat di dasar itu loh ini udahlah jika nanti benar tutup nih beliau ingin berkumpul ke sini gimana nih ya di tanya kepada Papa Isha dong bukan urusan gua ya kalau mau belajar perkara-perkara bisnis boleh saya saya didik gitu loh ya ya termasuk biar-biar kalau saya cerai sama istri saya artinya guna-gunanya udah deh segini waktu saya cek kemarin dia dia itu sahabat sebaik saya saya tidak pernah berperkara sama Oto bahkan selalu bahu-membahu selalu saya suka cungkat sama dia tidak pernah ada tapi mulai sesudah dia putus training PKP hanya Paisal aku kan saya top big sekolah ini top shipping gara-gara saya selalu ngajar dan murid seluruh Indonesia itu ngefans sama Hotman jadi pada milik memilih PKP hanya ini DPN ini karena ngetop sama saya entah kenapa dua bulan ini dimana-mana dia cerah selalu menyebutkan agar jangan mengejar harta dia kasih contoh yang itu tadi dia kasih contoh begini ya berarti Hotman dong Lamborghini pamer cewek ini cewek tadi kerja ini kerja kita baru syuting dari cewek yang tidak dikenal sebelumnya sekarang sudah masuk TV dan anda tahu the Hotman itu sekarang ratingnya kemarin 8 ke tinggi dari seluruh TV eh ini dia di umur berapa siapa-siapa ya 16 nomor berapa baik-baik banget kalau dia lagi kosmai ini nomor berapa dia serjana hukum sementara lagi notaris saya yang diri dia ya sementara dia notaris sudah hampir lulus dari Purwakartok naik kereta api ke sini untuk syuting hari ini udah 42 sekarang targetnya gini loh rencana 100 karena saya kan pemegang saham dari Holy Wing salah satu saya kan harus setiap minggu rutin ke sana masa saya sendiri datang istilah saya itu bukan TV yang begitu dia tidak pernah mau suka ke rumah dia tidak suka rokok itu saya harus mengandung wanita cantik dong dalam rangka marketing dan ternyata meledak Coba anda lihat Holy Wing gas gitu Coba anda nanti Jumat nanti kalau dia masuk TV dibayar oleh TV tapi yang paling utama adalah dia jadi naik statusnya ya kan ya jadi siapa yang tidak ingin masuk TV jadi main dia tadi kita syuting kemarin kita syuting empat-empat episode di Bandung dengan asli lain itu semua ini hari ini mereka dihancur tadi itu syuting di kemanapun saya ikut ya mereka itu jadi jadi naik dunia artinya saya ini membantu orang menjadi naik derajatnya satu sosialnya klasifikasi ngasih banget klasifikasi abang untuk merekrut pertama harus cantik umur tidak masalah tapi jelas lah jangan hukum-hukum ini paling muda ya paling muda paling polos ini terlalu dijemput orang tuanya nih ini benar-benar orang tuanya percaya sama saya targetnya sementara 100 karena apa karena apa Holy Wing itu dalam waktu dua tahun ke depan itu pasti seratus bahkan Holy Wing sudah 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 memesan uniform mereka ya jadi ada nanti dikasih di kaosnya khusus sekarang udah 38 outlet Holy Wing ya jadi tahun depan akan buka 20 lagi di setiap kota seluruh Indonesia ini targetnya itu bakal 100 makannya 100 aspirin jadi murni bisnis dan saya lakukan itu tidak ada kaitannya dengan profesi sebagai pengacara tugasnya misalnya setiap Jumat tahun itu saya pasti pasti pergi ke Holy Wing ya ketemu para para customer berdansalah kami di sana yang namanya juga tempat dansa gitu loh gajinya beda-beda nggak ada gaji carnya udah deh keluar gaji nantilah itulah jangan bicara gaji deh bang ada pesan nggak bang buat Bang Oto bang? apa? apa? pesan-pesan buat Bang Oto pesan buat Bang Oto goodbye ke pengurusan anda kata mahkamah aku goodbye bang jadi nantang kota ngasih buat di Holy Sport kalau mau, mau nggak dia? siap sama-sama opong-opong melainkan TE19 oodلم melainkan